Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik Ketemu lagi kita Kami dari tim coach Akan memberikan video Pembelajaran untuk Mata pelatih yang kedua Dari agenda habituasi Nah adik-adik, adik-adik tentu sudah Belajar agenda aneka Sudah belajar agenda Peran dan kedudukan Pembelajaran HRI Tentu adik-adik telah mendapatkan Nilai-nilai apa yang ada Dalam masing-masing mata pelatihan itu Nah nilai-nilai itu Nanti akan adik-adik Maka adik-adik aktualisasikan Dalam Of focus Nah sebelum mengaksamakan Of focus Maka adik-adik akan dibekali dengan Pembelajaran Penyusunan, rancangan, aktualisasi Nanti akan memperhatikan Menyimak sebuah video Dimana video itu nanti akan Membicarakan tentang format Format apa yang Harus diselesaikan Sebelum adik-adik masuk ke Evaluasi Rancangan aktualisasi Jadi ada yang harus membuat Rancangan Nah format nantinya akan ada dua Cuma ada dua format Dimana format itu nanti berbentuk metrik Nanti akan ada formatnya di rancangan Akan berbentuk metrik Cuma ada dua format Silahkan adik-adik isi Dan nanti Nanti akan dibagi Adik-adik dalam satu angkatan Itu dibagi Atas empat coach Kemudian nanti Silahkan Format yang sudah diisi Format yang sudah dibukapi Silahkan nanti Dikonsultasikan dengan coach Dan juga mentor Dikonsultasikan dengan coach Dan mentor Kalau semua sudah ACC Sudah setuju Mentor sudah setuju Kemudian coach Dikonsultas sudah setuju Maka adik-adik siap Untuk memasuki Evaluasi Rancangan aktualisasi Baik adik-adik Silahkan ditaksikan Tangan berikut Kemudian dikerjakan tugasnya Nah nanti Kalau ada kesulitan Kita akan ketemu nanti Di pembelajaran daringnya Pada saat diskusi kelas Silahkan nanti diskusikan Dengan masing-masing WI yang mengampu Penjelasan aktualisasi Selamat menyaksikan Nah setelah adik-adik Mempelajari tentang Dua agenda Agenda kedua dan ketiga Masuk kita ke Pembelajaran sebelum Masuk ke rancangan Yaitu Penyusunan Rancangan aktualisasi Tapi sebelumnya kita review dulu Tahapan kegiatan aktualisasi Ada delapan Isu Saya yakin sudah Dapat semua isu Yang dari setelah Pembelajaran konsepsi kemarin Kemudian mulai Menyusun rancangan Nanti setelah ini Dibimbing Dibimbing oleh Coach dan mentor Kemudian seminar rancangan Kemudian implementasi Membuat laporan Nah ini kompetensi Tensi bidang tugas Itu yang Kompetensi yang kedua Kurikulum Dari bagian kurikulum Kemudian mempresentasikan Mempresentasikan laporan Dievaluasi Aktualisasi Nah isu Isu yang sudah rumuskan Kita ingat kembali Kira-kira apa Tiga syaratnya Apa ya Tiga syaratnya Yang pertama dia Yang pertama syarat kemarin adalah Fokus Lokus Dan isu itu Menggunakan pernyataan Jadi pernyataan isu itu Ditulis secara singkat dan jelas Pernyataannya Singkat dan jelas Jangan terlalu bertele-tele Kemudian fokus Fokus pada satu Pada satu isu Jangan sampai membuat Lebih dari satu isu Kemudian isu itu Adanya di mana Itu yang disebut dengan Lokus Setelah dapat isu Dan di asisi Disetujui oleh pembimbing Baik hal ini Coach dan mentor Maka adik-adik akan Menyusun rancangan Dalam menyusun rancangan Apa sih yang diharapkan Kemampuan yang diinginkan Dari peserta Yaitu pertama isu tadi Kemudian Ada gagasan Pemecahan masalah Pemecahan isu itu Kemudian gagasan tadi Dirumuskan dalam Kegiatan-kegiatan Dimana kegiatan-kegiatan itu Mendeskripsikan Nilai-nilai Yang Adik-adik pelajari Dalam agenda Kedua Dan ketiga Nah itu Jadi masukkan Dengan menggunakan format Perumusan isu Bisa menggunakan format Seperti ini Bisa dalam bentuk Metrik Bisa dalam bentuk Tabel Jadi ini ada format Perumusan isu Yang terdiri dari Beberapa Kolom Yang pertama adalah Kolom nomor Nomor isu Jadi ada berapa isu Misalnya ada lima isu Satu dua tiga dan seterusnya Urayan tugas Nah isu Urayan tugas cukup satu yang diambil Jadi satu urayan tugas Kira-kira isunya apa Itu urayan tugasnya Jadi misalnya urayan tugasnya Kalau guru misalnya melakukan Pergiatan pembelajaran Nah isunya apa Kemudian cari Penyebab masalah dari isu itu Oh isunya siswa kurang ini Penyebabnya Karena guru kurang ini Maka kegiatannya apa Dirumuskan Nanti masuk ke format Rencangan Seperti ini Jadi ada dua format Kegiatan itu sudah ada Dibuat di rumusan isu tadi Nah kegiatan itu dibuat tahapan Jadi Dalam satu kegiatan Bisa terdiri dari beberapa Tahapan Tapi jangan sampai satu kegiatan Satu tahapan Outputnya Itu output adalah Output kegiatan Keterkaitan substansi Itu nilai-nilai Nilai-nilai Dalam setiap kegiatan Kemudian kontribusi Terhadap visi dan misi Apa sih kontribusi kegiatan Ya Gunanya kegiatan ini Atau berkontribusi apa Terhadap visi dan misi Kemudian penguatan nilai-nilai Organisasi Kemudian Masuk ke format kedua Ada beberapa yang tinggal copy paste saja Di copy paste Tapi yang Di format kedua Kolom kelima Itu proses Disitulah adik-adik Bercerita tentang prosesnya Kalau di Lima Format pertama Nilai-nilainya saja Kalau yang di Format kedua Kolom kelima ini Bercerita tentang prosesnya Bagaimana secara memasukkan Cara Memasukkan Dan ada tambahan lagi Yaitu kolom ke delapan Dan ke sembilan Yaitu hambatan Dan Solusi Artinya Sudah bisa kita prediksi Oh kalau saya melakukan Kegiatan ini Hambatan akan saya dapat ini Kalau saya nanya Hambatannya seperti ini Maka saya akan melakukan Solusi yang seperti ini Nah itu Jadi Hambatan dan solusi Jadi Kalau kegiatan Bisa diprediksi Misalnya ada lima kegiatan Nah lima kegiatan itu Apakah lima-limanya Ada hambatan Ya Saya yakin semuanya Ada hambatan Saya yakin semuanya Ada hambatan Ini hanya kita prediksi Kita saja Kita memprediksi Oh kalau misalnya Kegiatan satu Misalnya kalau guru Membuat Media pembelajaran Hambatannya apa Oh hambatannya misalnya Susah untuk menemukan Media Maka solusinya Saya menggunakan Media-media yang ada Di sekitar Nah itu Ya Solusinya menemukan Media-media yang ada Di sekitar Kalau dia dokter Misalnya Kalau dia dokter Misalnya Kegiatannya adalah Memberikan penyuluhan Misalnya Kemudian hambatannya apa Oh susah untuk Mengumpulkan masa Mengumpulkan masa Ya Solusinya apa Oh saya kegiatan penyuluhannya Solusinya akan Melakukan penyuluhan Secara tidak langsung Dimana dalam hal ini Saya menggunakan Media-media penyuluhan Misalnya Fanflat Atau brosur Kemudian akan Saya bagikan Ke warga Atau saya bagikan Ke masyarakat Itu contohnya Itu contoh Dari hambatan Dan solusi Nanti kita diskusikan lagi Dengan Coach dan mentor Masing-masing Untuk pengisian Kedua Format Rancangan aktualisasi Nah kedua format Inilah nanti Yang akan Dibawa oleh Adik-adik Pada saat Evaluasi Rancangan Ya Pada saat Evaluasi rancangan Nah supaya Mendapatkan Rancangan Yang kira-kira Tepat Atau akurat Maka perlu Ada Pembimbingan Rancangan Dimana Pembimbingan ini Dua Yaitu Coach dan Mentor Jadi nanti Adik-adik akan Tahu Coachnya Siapa Oh saya Coachnya Ketemu dengan Pak ini Misalnya Maka Silahkan Temui Coachnya Untuk Membicarakan Tentang Rancangan Aktualisasi Ya Proses Bimbingannya Bisa dua Bisa secara Individual Bisa juga Secara Masif Bisa juga Satu-satu Menghadap Secara Individual Bisa juga Perkelompok Secara Masif Dalam satu Kelompok Setelah Di Asisi oleh Mentor Dan Coach Maka Dilakukanlah Seminar Rancangan Aktualisasi Atau Evaluasi Rancangan Aktualisasi Dalam Bentuk Seminar Nah Perhatikan adik-adik Ada hal-hal Poin-poin Yang Ditampilkan Ditampilkan Pada saat Seminar Yang pertama Isu Isu penting Untuk Ditampilkan Karena itu Dasarnya Dari situ Setelah isu Maka Kegiatan Pemecahan Masalah Dari isu Itu Pemecahan Masalahnya Apa Kemudian setelah itu Rumusnya juga Bagaimana Proses Kegiatannya itu Dengan Memasukkan Nilai-nilai Tadi Dengan Memasukkan Nilai-nilai Tadi Kemudian Kontribusinya Baik terhadap Visi-misi Maupun Terhadap Nilai-nilai Organisasi Oke Adik-adik Silahkan Disusun Rancangan Aktualisasinya Silahkan Diisi Formnya Dua form itu Nanti silahkan Ketemu Dengan Coach Masing-masing Untuk Pembimbingan Rancangan Aktualisasi Silahkan Selamat Menyusun Rancangan Aktualisasi Nah Sudah disaksikan Tayangan tadi Tayangan tentang Rancangan Aktualisasi Saya yakin Pasti So many Questions Pasti banyak Pertanyaan Yang ada Yang muncul Dalam Dengan Sebagai Peserta Raksa Silahkan Nanti Ditanyakan Kepada WI yang mengampu Kira-kira Ini Isu yang saya Angkat ini Apakah Sudah Memenuhi Syarat AKPK Dan USP Kemudian Silahkan Juga Tanyakan Dengan Coach Yang masing-masing Nanti Pada saat Pembimbingan Silahkan Tanyakan Dengan Coach Yang masing-masing Apakah Kegiatan Kegiatan Nilai-Nilai Nilai-Nilai Yang saya Terapkan Sudah Tepat Untuk Kegiatan Yang kita Besok Demikian Video kita Tentang Rancangan Aktualisasi Selamat Menulis Rancangan Aktualisasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih